Ayo! Ikuti anjing pemburu berlari! Jangan biarkan siapa merusak kebun kami. Agar kebun tetap subur, gunakan pupuk organik kalau desa kami. Fahmi, Anwar, Lian, ayo cepat! Jangan sampai kita tertinggal rogongan. Sepertinya teman kita ini sudah mencium bau target buruannya. Ayo, bergegas kawan! Oh iya, aku Ilyas, si bolang dari Caringin, Garut, Jawa Barat. Aku dan teman-teman diajak paman untuk berburu babi hutan. Bagi masyarakat desa kami, babi hutan adalah hama yang sangat dimusuhi. Karena sering merusak tanaman dan hasil kebun di masyarakat. Aksi kami berburu selalu digampingi oleh para jambuan ini. Iya, anjing pembun ini sangat membantu kami untuk melacak keberadaan si hama babi hutan. Indra penciuman mereka sangat tajam, teman. Kalau sudah mencium bau babi hutan, mereka langsung mengajak kami berlari ke bucah ke arah yang mereka inginkan. Benar kan? Tidak lama kami mencari satu ekor babi hutan berhasil kami temukan. Iya, dapat. Ayo tangkap paman. Jangan biarkan babi hutan ini lepas. Perlu dua sampai tiga orang untuk memegang babi hutan yang sudah terjerat tadi. Tenaganya cukup besar. Dua paman saja lumayan kewalahan memegangnya. Pegang baik-baik jeratnya paman, biar dia tidak merusak kebun kita lagi. Yeay! Syukurlah. Perburuan kita hari ini berdua hasil. Asik berburu, aku sampai lupa ada janji dengan paman. Penasaran kan kami mau kemana? Ikut aja yuk. Ayo, kabur-kaburit lah. Orang kanaliangten yang ngantai lalai. Oh, ayo, ayo, Mang, ayo. Yuk. Sebelum masuk, kita siapkan dulu obarnya. Maknum, di dalam buah tidak ada penerangan sama sekali. Perhatikanlah dan tetap menunduk ya. Jangan sampai tersandung batu, apalagi terbentur dinding buah. Tinggi buah hanya sekitar satu setengah meter. Jadi, kami harus berjalan jongkok menyusurinya. Ini dia yang sebenarnya kami cari. Kotoran kelelawar. Iya, kotoran kelelawar biasa paman manfaatkan untuk dijadikan pupuk. Paman bilang kotoran kelelawar mengandung hansur nitrogen dan oslor yang tinggi. Sehingga bagus untuk keseluruhan tanah dan pertumbuhan tanaman. Bahkan hal ini sudah jadi tradisi turun-temurun masyarakat ketika merawat tanaman dan kebunnya. Pahni, ayo kita kumpulkan ke dalam karung. Oh iya, Anwar dan Rian juga dapat tugas dari paman untuk mengumpulkan akar bambu yang sudah membusuk. Paman bilang akar bambu ini akan dijadikan bahan campuran kotoran kelelawar sebelum digunakan untuk menyiram tanaman. Siapa tadi yang ingin tahu proses membuat pupuk organik dari kotoran kelelawar? Gampang kok. Setelah air bersih disiapkan dalam bak penampu, segera masukkan kotoran kelelawar dan akar bambu. Aduk sampai terurai dan air berwarna hitam. Kalau sudah tercampur, tinggal siapkan untuk proses penyiraman deh. Kotoran kelelawar punya peran sama seperti pupuk kandang. Jadi sangat baik untuk tanaman. Nah, kalau sering disiram pupuk seperti ini, kebun cabai paman bisa menghasilkan cabai yang bagus dan bisa bersaing di pasar. Mumpung masih di sekitar kebun, sekalian yuk kita bantu kakak mengambil turubuk. Yuk kita berpencar. Oh iya, teman di rumah ada yang tahu turubuk itu apa. Dari bentuknya, pohon turubuk mirip dengan pohon tebu. Perbedaannya, yang kita ambil bukan batang pohonnya, tapi buahnya yang ada di bagian paling atas pohon. Selain dodol, Garut juga dikenal sebagai penghasil turubuk paling banyak di Jawa Barat. Tapi seiring berjalannya waktu, turubuk semakin susah didapat. Para petani semakin sedikit yang menanam turubuk. Harganya pun tidak semurah dulu. Untuk satu ikat turubuk yang berisi 10 batang, dijual seharga 50 ribu rupiah. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Yuk, siapa yang mau ikut masak bareng kami? Kakak punya menu spesial nih, untuk teman di rumah. Kalau lihat bumbu-bumbunya seperti ini, dijamin mantap deh. Ayo Fahmi, kita siapkan turubuknya. Tidak semua bagian dari batang turubuk ini kita masak. Hanya ambil dalamnya saja. Seperti ini nih teman. Bentuknya turubuk. Kalau sudah siap, tinggal kakak yang persiapkan bumbunya. Campur merica, kemiri, dan bawang. Selanjutnya kunyit, kulit cabai merah, dan tomat. Ulek semuanya sampai halus. Sambil kakak ulek bumbu, kita siapkan santan kelapanya yuk. Tambahkan air supaya santannya keluar. Tinggal remas-remas, dan saring deh. Jangan lupa petenya, biar aroma dan rasa bertambah nikmat. Rian, Anwar, siapkan perapiannya ya. Jangan biarkan apinya padam. Pertama, goreng dulu bumbu uleknya sampai harum. Kalau sudah, segera masukkan air santan kelapanya. Tambahkan gula batang sereh, dan gula merah. Nah, tinggal masukkan bahan utamanya deh. Turubuk, dan peteng. Duh, bikin ngiler aja nih. Terakhir, tambahkan irisan cabai sesuai selera. Tidak usah banyak-banyak, kak. Nanti kepedesan. Sip, sudah mendidih tuh. Artinya, masakan kita sudah matang. Gimana? Sudah siap makan. Yuk, sini makan bareng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan ya, teman-teman. Terus, terus, terus. Atas atukang orian, tuta ayah. Oh, oh, mi o. Terang kecengkabagea, temui o. Nah, menemak kerana. Mantul. Mantap betul. Masakan kakak memang juara deh. Wah, kalau begini sih, bakalan nambah nih. Tempa-tepa. Ah, lagi-tepa. Ah, lagi-tepa. Ah, takut. Ah, takut. Tempa-tepa. Antoin. selamat menikmati